Tim pembela Prabowo Gibran menyalami hingga memeluk tim hukum Ganjar Mahfud selesai sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April 2024. Momen menarik ini terjadi di penghujung konferensi pers kubu 02. Awalnya Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran yakni Oto Hasibuan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemohon 01 Anies Muhaimin dan pemohon 03 dari Ganjar Mahfud. Oto menyampaikan semua tim hukum dalam perkara ini adalah lawior alias pengacara. Oleh karena itu meski beda pendapat dalam sidang, persaudaraan dan silaturahmi harus tetap terjaga. Tim hukum 03 yang sudah menunggu giliran konferensi pers kemudian mendatangi tim Prabowo. Tim Ganjar dan Prabowo kemudian saling bersalaman. Oto Hasibuan bahkan memeluk Henry Sodiningrat yang merupakan Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud. Oto Ibran yang ada di sini semuanya dan yang ada hadir kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang betul-betul bersupaya menunjukkan kompetual yang 7 pagi sudah ada di sini terus mengaktif semua tindak lidah sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangan hasil yang di Amerika ini. Terima kasih kepada kami semua dan kami juga ucapkan terima kasih juga kepada semua para pihak kompong satu, kompong tiga, semuanya kan ini kan tidak pada loyang. Kita bisa berbeda pendapat di kesedangan tapi persaudaraan silaturahmi tetap harus terjaga. Dan sekalian tetap respect kepada kompong satu, respect kepada kompong dua, respect kepada katilu, respect kepada gawasu, respect kepada semua pihak dan hormat kepada majelis-majelis atau konstitusi yang unik. Terima kasih. Terima kasih. Dan Lok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.